Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah Walaupun koncoantok Kalau bisnis tidak apa-apa Asal setelah bisnis selesai mari Tidak pakai keluar tanpa tujuan Ayo melaku-melaku Nah itu bahaya Melaku-melaku itu bahaya Apalagi kalau melaku-melaku dengan tunjungan Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu Kafir misalnya dia non-muslim Itu tidak baik Nanti terus bergaul sama orang crescent jadi crescent Ini agama anda Kepala anda cetek Otak anda itu beragama tapi isinya apa Prasangka buruk terus Bukan prasangka baik Kalau anda prasangka baik Anda tidak melihat ini musuh di luar Anda tidak pernah melihat perbedaan agama Semua anda kesayangin Dan apabila kalau ada orang lain punya kebenaran Apa salahnya kita terima kebenaran Shalom surah saudara kini berkati oleh Tuhan Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tangpebolon Tentunya di channel kesayangan kita bersama God Ministry Dan kali ini saya ingin mengajak surah saudara Untuk menyaksikan satu buah video Dimana ada seorang ustad yang sedang berceramah Dan mengajarkan satu filosofi agama Yang menurut saya tidaklah tepat Karena saya mendengarkan bagaimana Dia mengajarkan kepada umatnya Agar tidak boleh berteman dengan orang-orang yang tidak seiman Atau yang disebut kapir Karena sekalipun menurut sang ustad tersebut Sekalipun orang kapir tersebut adalah orang yang baik Serta berbudi, berluhur, sopan santun, dan ramah Dan juga ganteng atau cantik Tetaplah itu akan membuat iman keislaman mereka Akan runtuh perlahan apabila umat Islam berteman dengan orang kapir Apa iya? Nanti kita akan bahas Seperti apa videonya? Kita saksikan berikut ini Teman dengan non-muslim itu pelan-pelan mengerus iman kita sama Allah Walaupun koncoantok Kalau bisnis tidak apa-apa Asal setelah bisnis selesai Mari, tidak pakai Keluar tanpa tujuan Ayo melaku-melaku Nah itu bahaya Melaku-melaku itu bahaya Apalagi kalau melaku-melaku dengan tunjungan Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu Kafir misalnya dia non-muslim Itu tidak baik Kenapa misalnya begini Keluar dengan orang non-muslim Keluar dengan orang non-muslim Nah orang non-muslim ini kebetulan attitude-nya baik Sampah dibuang di tempatnya Di parkiran Di lampu merah dia ngasih orang miskin Kemudian attitude-nya baik Cuma dia non-muslim gitu aja Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim Buang sampah sembarangan Kalau ada orang ngamen Dibuka dok Terus itu tuh Nah dalam hati jenengan akhirnya gini Wah apian wong kafir tiba-tiba Itu berarti turun iman kita sudah Nah begitu loh Karena Yang kita nilai dari apinya dia itu apa Buang sampah Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar Dia tidak mau dengan Tuhan kita Itu jelek gitu Walaupun dia gandeng Walaupun bersih ini kayak apa Lah saudara kita muslim Sejelek apapun Tingkah laku nih Mukanya bajunya compang camping Dia satu baik yang terbesar Karena dia punya iman Iya kita telah menyaksikan Serta mendengarkan Sebagian isi cerama Daripada si ustaz tersebut Dan saya percaya Saudara-saudara ketika mendengarkannya Saudara juga pasti akan Merasa aneh Karena kita percaya Bahwa agama itu adalah sarana Bagi manusia Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan itu adalah Pribadi yang disembah oleh umat manusia Tetapi aneh Hanya karena alasan beda agama Dan akhirnya manusia ini bisa Dipecah-pecah Atau dikotak-kotakkan Nah saya teringat dengan Filosofi binatang Nah kita tahu saudara Bahwa monyet Sebenarnya punya banyak macam Ragam jenis Monyet Tetapi Jangan heran Kalau monyet yang satu Dengan monyet yang lain Tidak dekat Anggap saja Monyet yang berekor Dengan monyet yang tidak punya ekor Itu tidak pernah Berkumpul dalam satu komunitas Karena kalau monyet yang berekor Berkumpul dengan monyet yang tidak berekor Pastilah mereka berkelahi Apalagi monyet Yang berekor ini Ketemu dengan Jenis si amang yang besar itu Pastilah dia akan lari Dan tidak akan pernah bisa dekat Sekalipun ada banyak Ratusan jenis monyet Tetapi ratusan jenis monyet itu Tidak bisa akur Dan tidak bisa Bersatu dalam satu komunitas Atau ekosistem Nah kenapa seperti itu? Karena mereka memang sudah ditentukan Berbeda Dan mereka seperti Terkotak-kotak Karena Merasa asing Dengan yang lain Nah tetapi Manusia Tidak ada bedanya Manusia itu sama persis Mau dia agama Buddha Mau dia agama Hindu Mau dia agama Kristen Mau dia agama Islam Mau dia agama Konghucu Coba lihat bentuk fisiknya Tidak ada yang berbeda Telinga dua Lobang hidung dua Mulut satu Mata dua Tangan dua Jari-jari ada lima Kaki dua Jari-jari di kaki juga Ada lima Dan dua kaki Jadi sepuluh Nah tidak ada bedanya Nah seharusnya manusia itu Mau dia berbeda agama Harusnya bisa berkumpul Bersama-sama Karena kita bukan binatang Seperti monyet Tapi aneh Kok ada agama Memperlakukan manusia Seperti binatang Di kotak-kotakkan Nah ini yang membuat saya Agak sedikit Ya tertawa Melihat ada ajaran Seperti ini Nah buat saya sebagai agama Kristen Sekalipun saya bertemu Dengan orang-orang lain Yang tidak seiman Dengan saya Urusan seiman Itu urusan Pribadi masing-masing Kalau orang lain Yang beda agama Dengan saya Kalau tidak percaya Dengan Tuhan saya Ya silahkan Yang penting Kalau mau berteman Dengan saya Ayo Selama kita Berpikiran positif Dan punya program Yang baik Ya kita bangun Kita jalin hubungan Dan kita munculkan Satu dampak yang besar Dan tidak ada Dan tidak pernah Di pikiran saya Karena orang lain Atau kamu itu Beda iman Lantas saya tolak Tidak ada Karena bisa jadi Apa yang saya butuhkan Ada di orang itu Dan apa yang dibutuhkan Orang itu Ada di saya Dan kalau kami saling Membutuhkan Itu artinya Harus ada hubungan Gak mungkin Gak mungkin bisa terjadi Kebutuhan Kalau tidak ada hubungan Coba kita lihat Kita dengarkan dulu Apa yang disampaikan oleh Habib Keribu Beginilah Kebanyakan orang beragama Tidak menjadikan Kitab suci itu Sebagai pedoman Keberagamanya Akibatnya Keluarlah orang-orang Yang begini Bercerama Yang tidak mengandung hikmah Yang akal sehat Menolak Gak usah buka Kitab suci lagi Kalau berteman itu Dilarang Itu sudah gak benar Menurut akal sehat Orang-orang begini Gak harus bicara ini Berbicara Hal-hal yang Tidak baik Untuk NKR ini Kita hidup beragama Banyak Agama disini Dan kita harus terima Dia sebagai Saudara sebangsa Itu dalam koridor Kebangsaan Dalam koridor agama pun juga Tidak ada Pemaksaan satu agama Disini pemahaman Banyak berapa Ustadz atau ulama Kayak Habib Masih memandang Selain Islam itu kafir Itu tidak benar Nasrani Dengan kitab Injil itu juga Pagi kitab Tuhan Dan tidak Tidak dianulir Sama Tuhan Dalam surat Al-Ma'idah 48 Itu kebenaran Kitab Taurat Injil itu Itu tetap Diagungkan Dan bisa digunakan Oleh siapapun Juga umat Islam Karena tiga kitab Ini mata rantai Tuhan Kita kalau Mau bilang Sempurna Kita bisa Mengakui ketiganya Nah disini Ada Ini kesalahan Sesat Dari Habib ini Yang menganggap Non-Muslim itu kafir Tidak bertuhan Ini salah kaprah Semua Agama apapun Orientasinya Tuhan Masalah Tuhannya siapa Anda gak usah bertanya Gak usah ingin menyelidiki Tuhan Sudahlah Kembalikan semua itu Siapa sih Tuhan Dia maha pengkuasa Dia maha pencipta Terselepas orang memanggil Tuhan Dengan sudut pandangnya Gusti Yesus Apa Biarin Yang penting apa Tuhan Kalau anda pahami Dalam Al-Quran itu Banyak ayat juga Memuliakan kaum Nasrani Satu dalam surat Al-Hadid 27 Allah mengatakan apa Kemudian kami susulkan Kami mengikuti jejak mereka Dan kami susulkan pula Isa Putra Maryam Dan kami berikan injil Kepadanya Dan kami jadikan Rasa santun Dan kasih sayang Dalam hati orang-orang yang mengikutinya Satu lagi ayat dalam surat Al-Maidah 82 Dan pasti akan kau dapati Orang yang paling dekat persahabatannya Dengan orang-orang yang beriman Ialah orang-orang yang berkata Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani Yang demikian itu karena Di antara mereka terdapat para pendeta Dan para rahib Karena mereka tidak menyombongkan diri Ini Quran memuliakan Kok anda bisa mengatakan Enggak beri persahabat Dalam hadis Nabi yang lain Sebaik-baik manusia yang bermanfaat Buat sesamanya Ada lagi satu hadis Tidak beriman seseorang Bila bisa menyintai orang lain Seperti menyintai diri sendiri Di sini Nabi tidak pernah bilang muslim Atau tidak muslim Manusia secara utuh Bagaimana anda ingin Memisahkan diri anda dengan agama lain Berarti apa Ada unsur kebencian Kita telah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Habib Kribo Dan saya setuju sekali Dengan apa yang dikatakannya Sekalipun Secara keagamaan Tentu saya tidak sama Dengan Habib Kribo Karena menurut saya begini Kalau kita mengaku Bahwa kita adalah orang yang religi Orang yang beragama Orang yang bertuhan Ya tidak mungkin kita Mengaku-ngaku Kita dekat dan punya hubungan Yang baik dengan Tuhan Tapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama Tidak mungkin Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan Bagaimana kita mungkin bisa menyembah Tuhan Dan kita katakan Aku mengasihimu Tetapi kita membenci Saudara kita Tidak mengasihi Sahabat kita Bahkan kita Memblok hidup kita Kepada mereka Tidak mungkin Tuhan itu adil Tuhan itu maha kasih Kalau dia mengasihi Saudara-saudara Yang taat beribadah Tapi Tuhan juga ingat Tuhan itu mengasihi juga Manusia ciptaannya Dan Tuhan mau Persyaratan mutlak adalah Jikalau kita mengatakan Bahwa kita orang yang beribadah Orang yang mengasihi Tuhan Dan itu artinya Kita harus membuktikan Bahwa kita ini juga Harus bisa mengasihi sesama Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita Tidak mungkin Tidak mungkin kita bilang Bahwa kita ini Orang yang suci Sementara kita punya musuh Kita menaruh kebencian Kepada orang lain Bagaimana mungkin Kita bisa berkenan Di hadapan Tuhan Saya pikir itu adalah Sebuah kebodohan Kebutaan Merasa benar diri sendiri Dan sebenarnya Kita itu adalah orang yang Paling jauh dengan Tuhan Tetapi Sebaliknya Kalau kita ini Belajar ingin Dekat dengan Tuhan Maka Tunjukkanlah kepada Siapapun yang disebut manusia Apapun dia Kita harus belajar Bahwa Kalau Tuhan mengasihi kita Kita juga harus mengasihi orang Kalau Tuhan mengampuni Dosa-dosa kita Maka kita juga harus Mengampuni dosa orang lain Itu baru yang namanya Singkron Bagaimana kita bisa bilang Kita dekat dengan Tuhan Kita punya hubungan baik Dengan Tuhan Kita bilang kita ini adalah orang yang Beribadah yang taat dan setia Rajin sembayang Tetapi kita punya banyak sekali Orang-orang yang kita benci Orang-orang yang menjadi musuh kita Dengan dalil Dengan alasan Bahwa itu adalah Keimanan Salah besar Ada unsur permusuhan Nabi diutus bukan untuk Satu golongan agama Nabi diutus untuk Semua manusia Kalau kita mau lihat Jejak Nabi Riwayat Nabi Keluarga istri Nabi itu Siti Hadijah Istri pertama Itu beriman Nasrani Tidak dipaksakan ke Islam Oleh Rasulullah Karena Nabi tidak memaksakan Satu agama Andaikan ada orang Ingin beriman kepada Al-Quran Itu kehendaknya Orang beriman kepada Injil Itu kehendaknya Tidak boleh siapapun intervensi Karena semua kitab Tuhan Ini baik Satu lagi Nabi Pernah minta pertolongan Kepada Raja Habasa Yang beriman Nasrani Bagaimana Kalau Anda katakan Tidak boleh berteman Ini minta perlindungan Jadi Anda Jangan suka Mengutip-ngutip hadis Yang hadis itu Kalau ada pertentangan Dengan Al-Quran Tidak usah dipakai Itu hadis Jelas sekali Tadi dalam Al-Quran itu Allah memuliakan Dalam surat Al-Baqarah Lagi 62 Sesungguhnya Orang-orang mu'min Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Dan orang-orang Sabiin Siapa saja Di antara mereka Yang benar-benar beriman kepada Allah Dan kemudian Beramal salih Mereka akan menerima Pahala dari Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran Kepada mereka Dan tidak pula Bersedih hati Tuhan mereka Tuhan saja terarang Kok Anda bilang Tuhan kita Tuhan kita Jangan klaim-klaim Tuhan kita Ini Anda mungkin salah Bertuhan Akibatnya apa Anda salah Memberceramah begini Ceramah yang tidak ada manfaatnya Ingin memecah belah umat Jika emang itu Agama dari Allah Harusnya apa Menyatukan semua manusia Bukan mengkotak-kotakan Kalau jika beragama itu Hanya memikirkan Kelompoknya sendiri Apa bedanya dengan Partai agama ini Seperti partai PKS Yang cuma diurusin Kadernya saja Orang lain tidak diurus Mau mati Mau sesat Biarin Ini bukan agamanya Tuhan Iya Kita telah menyaksikan Semua ulasan Yang disampaikan oleh Habib Kriboh Dan juga apa yang Pasur Daud sampaikan Kiranya semuanya itu Boleh menjadi Pembelajaran bagi kita Sehingga kita menjadi Orang yang berakhlak Orang yang berbudi Orang yang beriman Dan orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Dan kiranya video ini Juga menjadi berkat Bagi banyak saudara-saudara Baik yang umat Kristen Ataupun umat Muslim Kiranya lewat kita Beribadah Bertakwa kepada Tuhan Kita semakin Menunjukkan Rasa sayang kita Rasa cinta kita Kepada sesama Dengan tidak ada perbedaan Itu yang benar Nah saudara-saudara ini Berkati oleh Tuhan Sebelum saya akhiri video ini Jangan lupa Untuk mensubscribe video ini ya Dan tolong Nyalakan loncengnya Dan kalau boleh Share saudaraku Di grup-grup Media sosial saudara Agar channel ini Cepat berkembang Dan menjadi berkat Sampai ke ujung bumi Dan apapun Ulasan yang telah kita dengar Baik yang saya sampaikan Kiranya ini menjadi berkat Bagi saudara Sampai jumpa Di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!